Marliana kakak dari korban Vina Cirebon mengaku tak tenang jelang putusan Mahkamah Agung, MA Pasalnya ia tak mengetahui pasti bayangan terhadap nasib terpidana tersebut Kalau ternyata PK ditolak, saya tidak mau merespons lebih lanjut Karena hanya memunculkan kengerian yang luar biasa Terkait dengan respons masyarakat maupun pertanyaan yang sangat mendalam Tentang seberapa berkualitas sesungguhnya proses penegakan hukum di Republik ini Jikata Marliana dikutip, Rabu, 9 Oktober 2024 Di sisi lain, kakak Vina yakni Marliana mengaku tak tenang menanti putusan PK para terpidana kasus Vina Cirebon Ia menegaskan, pihaknya sedari awal ingin kasus tersebut terungkap secara jelas Namun, ia legoh jika nantinya putusan MA menyatakan jika para terpidana terbukti tidak bersalah Keluarga percaya ke hukum terkait putusannya apa, keluarga menerima, jikata Marliana Menurut Marliana, ia tak memiliki bukti dan saksi yang bisa membuktikan Vina tewas Karena dibunuh para terpidana yang saat ini sedang mengajukan PK di pengadilan negeri Cirebon Di awal saya gak punya bukti dan saksi Saya lemah, makanya saya minta tolong ke Pak Rudiana mencari tahu I urainya Delapan tahun berlalu, Marliana dan keluarga memilih untuk pasrah menunggu putusan PK kasus Vina Ia mengaku trauma bila harus berusaha mencari saksi dan bukti kasus Vina lagi Kalau seperti dulu mencari tahu lagi siapa pembunuhnya saya trauma takut ada salah tangkap lagi Disalahkan lagi, saya ke arah pasrah Kalau benar ini pembunuhan dan ada pelakunya biarkan Allah yang mengadili Karena saya tidak ada bukti dan saksi Daripada salah tangkap menyusahkan orang I jelasnya Apapun keputusan pengadilan insya Allah saya dan keluarga menerima I sambungnya Ia juga mengaku kasihan kepada para terpidana kasus Vina Jika memang benar korban salah tangkap Kalau salah tangkap ya syukur Alhamdulillah Kasihankan kalau memang bukan pelakunya sampai nanti di dalam bui seumur hidup Kasihan juga di tandasnya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia